selamat datang sobat otomotif di channel edisa putra terima kasih yang selama ini sudah menonton video saya jangan lupa subscribe komen dan bagikan jika informasi video ini memang bermanfaat untuk anda dan orang lain nah berbicara masalah kendaraan all new pajurus port itu banyak tipe dari kendaraan ini ini yang saya bahas kupas tuntas adalah tipe all new pajurus port tipe manual 4x4 nah dimana ini kendaraan yang jarang sekali peminatnya namun disukai banyak orang hanya orang-orang tertentu ini adalah tipe 4x4 yang bertransmisi manual ini kita lihat nanti mesinnya seperti apa interiornya seperti apa kalau terlihat dari luar dia bentuknya hampir sama untuk tipe all new pajurus port yang lainnya nah nanti ada banyak perbedaan simak terus sampai videonya selesai ya kita langsung saja dari bodi luar nah ini kalau tampilannya terlihat bodinya hampir sama tipe-tipe yang dakar exit maupun GLX namun disini terlihat di peleknya dia terlihat berbeda dari tipe-tipe yang dakar karena ini tipe manual tipe yang 4x4 penggerak rodanya kita langsung masuk ke dalam nanti oke sudah kita buka kita masuk ke dalam nah ini untuk interiornya dia disini sudah berwarna hitam dia ada kayak gabus-gabusnya empuk gitu kemudian ini untuk dashboardnya nah ini yang posisi atau bentuk dari jog sendiri dia terlihat seperti ada busanya nah ini terlihat namun tidak menyebabkan kotor untuk yang bisa sering modif variasi bisa diganti dengan sesuai selera Anda ini adalah transmisi manual dia ada 5 kecepatan kemudian yang sampingnya adalah untuk posisi dari 4WD nya nah ini ada 2H, 4H, 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 LC, dan 4LLC ini di handle transmisinya sudah terlihat nah disini terlihat handle transmisinya bisa digerakkan di posisi 2H, 4H atau 4H, LC, atau 4LLC nah ini ada cara-cara tersendiri diposisikan di mana untuk di jalan yang seperti apa ini untuk jog bagian tengahnya kita lihat kalau yang tipe dakar dia warnanya agak putih tulang atau kekuning-kuningan kalau yang tipe 4x4 ini yang manual warnanya hitam untuk posisi jog yang paling belakang kita lihat nah jadi pacero ini ada 3 baris dari kursi jadi lewatnya bisa dari samping sebelah sini nanti ini akan kita buka baru bisa masuk ke bagian belakang untuk driver atau penumpang yang di paling belakang nah kita coba lihat untuk bagian MID-nya yaitu pada kontrol dashboard-nya ini ada perbedaan terlihat pada MID kalau dia tipe dakar dia terlihat digitalnya sangat lebih bagus namun ini berbeda nah MID-nya hanya seperti ini jadi lebih simple karena memang ini all new pajero spot tipe bawah yang 4x4 karena manual tipe yang tertinggi itu ada yang tipe dakar 4x4 dengan transmisi otomatis nah ini untuk dashboard-nya nah untuk setirnya sendiri dia belum dilengkapi dengan auto-cris biasanya yang dakar di sini ada auto-cris-nya kemudian yang sebelah kiri ada pengontrol untuk radio atau head unit-nya nah ini tidak ada kalau airbag ini sudah dilengkapi nah ini untuk head unit-nya sudah berbeda kalau yang head unit ini tidak dilengkapi dengan double din kalau yang tipe dakar dia sudah dilengkapi dengan double din dengan layar lebar kalau ini pengontrolnya AC-nya juga hanya satu temperaturnya jadi untuk kanan dan kirinya ini hanya satu pengontrolan kalau di dakar dia untuk pengontrolan temperatur untuk yang sebelah kanan hanya untuk posisi lubang kanan dan yang kiri dia untuk pengontrolan di lubang kirinya nah kita akan lihat untuk dari engine transmisi dari Al-New Pajar Spot tipe 4x4 ini kita lihat sobat otomotif untuk dari engine-nya sendiri dia ini masih menggunakan engine Pajar Spot yang lama dia tipe 4D56 common rail system masih menggunakan penggerak dari timing belt kalau yang tipe-tipe untuk dakar dia sudah menggunakan mesin 4N15 yaitu dengan mesin terbaru tipe dakar khususnya dengan mesin aluminium kalau yang tipe dakar 4x4 juga mesin aluminium 4N15 kalau yang manual 4x4 ini mesinnya masih menggunakan mesin Pajar Spot yang lama yang sudah dilengkapi dengan ABS system nah demikian review engine dan juga transmisi manualnya juga hampir sama dengan mobil Pajar Spot lama yang tipe manual nah tidak ada perubahan perubahannya hanya di bodi kendaraan demikian informasi seputar dunia otomotif dari channel yang di Saputra jangan lupa tentunya subscribe dan berikan komen yang positif untuk membangun channel saya lebih bagus lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati